Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita tes terlebih dahulu ya unitnya ini adalah produknya dari puji serok serinya C4250 dan ini udah touchscreen layarnya ini ukuran kertasnya maksimal di A3 ini bagian ADF nanti saya tes dan ini bagian plat bednya nanti saya tes juga ukurannya saya pakai A3 ukurannya saya pakai A3 ini kertas yang paling besarnya dan nanti juga saya sisipin disini ukuran A4 kenapa? biar ada warnanya ya yang tampil disini ini saya kasih scannya juga saya taruh paling atas aja dan untuk shapingnya saya saat ini akan scan to USB ya logo flash disk ya ini buat dia Nurjana di Tokopedia ini flash disknya saya masukin disini ini ada logo ininya ya logo flash disk disini nanti nanti saya masukin disitu dan kertasnya saya rapihkan dulu disini ya dan kalau misalkan anda lihat disini kalau udah masuk nah lampunya nyala nah gitu ya sampai lampunya nyala aja kalau misalkan masukin kertasnya atau loading kertasnya gitu ya saya taruh juga disini saya sisipin di bagian atasnya 2x4 sama dengan A3 oke saya masuk dulu disini scan to media karena saya pakai flash disk scan to media settingannya basic disini full color disini ya formatnya saya pakai PDF disini juga ada beberapa ya more disini formatnya ada multi page tf gitu ya saya pakai PDF aja disini saya save ya saya save nah disini more featurenya saya pakai DPI nya nih DPI nya maksimal di 600 saya pakai 200 aja ya ini hanya sekedar buat tes nanti kalau kebutuhannya si user nanti terserah mau pakai DPI nya berapa gitu ya saya save disitu terus auto check the size disini standar size nya saya pakai A3 aja ya tapi saya sisipin disini A4 disini ya gak apa-apa lah saya butuh warnanya aja nanti biar tampil gitu ya oke kalau udah selesai settingannya seperti ini kita save in disini sebelah kiri bagian atas save in baru kita start disini nah itu tarikannya nah langsung berlanjut ke A3 gitu ya nanti kita tes juga yang bagian plat pit nya ini untuk tarikannya nanti kita lihat juga hasilnya di laptop ya dan untuk kelengkapan unit ini hanya pakai kabel power aja ya saya kasih jadi gak ada kabel data atau CD driver gitu ya ini gak perlu karena ininya langsung di flash disk oke disini kelihatan nantinya tampil dan saya akan tes juga di apa namanya plat pit ya ini saya buka sebentar saya rapihkan dulu ini bagian kacanya atau plat pit nya ya ini kertas A3 saya rancopin dua aja ya saya pengen dapat color nya biar tampilannya bagus ini satu lagi saya rancopin disini ini juga total nya akan jadi A3 juga ya A3 tuh jadi saya rapetin disini ya ini A3 disini juga A3 oke saya tutup karena tadi masih settingan belum keluar kita coba scan nah dia jalan nih transfer kalau yang tadi itu di ADF dia ada total keseluruhan nanti berapa dokumen yang lagi di scan barusan satu gitu ya karena plat bed itu cuma satu-satu ya kita buka ini kertas yang barusan yang plat bed ya yang plat bed tadi juga ada ADF nya yang ini ya ini ADF tadi saya scan ini plat bed nya jadi saya bikin dua kertas jadi A3 gitu ya saya cabut ini plastiknya pindahin disini nah seperti itu kita buka aja disini kan ada dua nih ADF sama plat bed ya kita buka yang ADF nya ini ADF nya A3 nya kepotong karena ini ukurannya A4 cuma saya taruh di A3 settingannya untuk hasilnya gambarnya bagus putih gitu ya gak ada ini gak ada apa namanya coba saya gedein 100% oh ini aja ini gedein nah seperti ini saya tarik nah ini potongannya dari A4 tadi kebawahnya masih ada ini tulisan apa namanya color nya yang tadi ini untuk ukurannya A3 ini A3 semua Alhamdulillah bagus ini warnanya yang tadi itu gambar bunga nah ini saya perlihatkan juga di bagian tulisan tulisannya Alhamdulillah bagus ya gak blur kalau tulisannya blur berarti ya gak jelas kurang jelas gitu ya oke saya scroll lagi kebawah ini untuk ukuran A3 semua nah itu dia untuk ADF nya ya kita lihat yang bawah ini ukurannya yang plat bed tadi ya yang dua kertas jadi satu dan jadinya A3 kita lihat kita scroll nah ini akan jadi kertasnya tersambung gini ya jadi ukurannya A3 gitu dan ini kertas yang barusan dokumen kita scan ya untuk A3 oke itu aja buat hasilnya buat dia dia Nurjana ya di Tokopedia saya salah nulis Fuji harusnya ini Guji oke apa apalah sekian terima kasih haturnuhun Assalamualaikum terima kasih